Nah ini Pak Sucak Lagi mikir nih Mikir Gimana edisian berikut ini Jadi Di Om Beneteh sih Pak ya Benekat pusing Terima kasih telah menonton Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat renak Selamat pagi sahabat kandar Ini kita mengunjungi kandangnya Mas Pudi lagi Yang kemarin sudah saya vlog Kemarin masih Sekitar 30% dan sekarang Sudah 80% Ini lagi proses Pemasangan sekat-sekat Dan pemasangan Wadah pakan Jadi tinggal Seperti finishing-finishing saja Seperti sekat-sekat Ini juga sudah ditutup Kita mau review ke dalam Ini mas Pudi Ini buahkan sekat Ini damelna Pak Damelna Sekatan Untuk yang ini Yang pandang kuluni Untuk yang Apa Sekat kuluni Jadinya kayak begini Ini ukurannya berapa mas? Singkuluni mas Singkuluni ukurannya berapa ya? 3 meter x 1,5 3 meter x 1,5 Yang ini yang kuluni Bagus banget rapi Karena yang bawah ini dikasih Untuk pagar yang bawah ini dikasih Papan-papan Seperti itu Jadi Terapi Tukangnya nguyuh Nah itu Pas uca Yang bawah dikasih papan-papan Ini mas Namut lagi Buat sekatan Ini yang kuluni semua ya Jadi yang Sebelah kiri ini Dibuat Kuluni Jadi Per pulongnya itu 3 meter x 1,5 Sedangkan yang timur ini Ini bukaan Jadi bukan pasang Yang ini berapa meter? 1 meter Bebar 58 58 semua Untuk kebelakangnya sekitar 1,5 meter Ini untuk jantan-jantannya Jadi ini Rencana mau dibuat Ukuran 58 Kayak ini contohnya yang sudah jadi Ini untuk jantan-jantan Jadi yang sebelah timur ini dibuat Ukuran 58 x 2 meter? 1,5 1,5 Untuk lebarnya 58 Untuk kebelakangnya sekitar 1,5 meter Ini untuk jantan-jantannya Sudah cukup Untuk jantannya Jadi semua dibuat Kayak gini Ini mau dikasih contoh Pak Selamat Ini beneran Kalau dilihat Jelas rapi Nah ini cara-cara Membuka sekatnya Caranya masukkan Caranya masukkan Masuk dari sini Masuk sini Jadi dibongkar sekatnya Kayak gitu Nah Sudah aman Ini juga Ini sistemnya apa-apa ya? Yang ini sistemnya juga sama Bongkar pasang Untuk lantai dasarnya Dibuat Dibuat kali Mau nih Dengan ukuran Seperti ini Ini sudah aman banget Untuk kaki kambing Jadi enggak Enggak Insya Allah Sudah Tidak akan Tercepit Untuk kaki kaki kambingnya Wadah pakan Untuk wadah pakan Dengan ukuran Ukuran itu apa ya Pak? Pak pakan ya Pak? Tempatan 37 Lebarnya 37 cm Ke atas Atasnya Kurang lebih 35 35 cm Sudah terlihat lebar ini Nanti juga dikasih Apa ya Terlak Karpet Buat pakan Biar pakannya Enggak jatuh Untuk pakan kering Selang itu juga Biar mudah Untuk membersihkan Tak sud nanti ya Pemasangan perlaknya Ini saya sud Untuk ukurannya Ukurannya 30 cm Lebarnya ini Ini pakai Kayu Gelugu Gelugu Dengan ukuran yang Lumayan besar nih Untuk kandang Untuk kandang Lumayan besar Untuk kandang Dan Pakai atap Gavalum Full Gavalum Ada yang Transparan juga Untuk Apa Pancaran sinar matahari Tetap bisa Masuk ke kandang Jadi Tidak terlalu Gelap ya Padangnya Tidak gelap Terang banget Secara otomatis Secara otomatis Nanti kalau Pancaran sinar matahari Tercukup Tiga kandang Juga kandang Kambing tersebut Juga bisa Bertumpu dengan sehat Karena Pancaran sinar matahari Juga sangatlah Berpengaruh Terhadap kesehatan Kambing Nah ini Pak Sucak Lagi mikir nih Mikir Gimana Desain berikutnya Jadi Di Om Benetasek Pak ya Genggak pusing Oke kita lihat Pemasangan perlaknya Pas Ini proses Pemasangan perlak Karpet buat Pakan Warna hitam Langsung Awahnya Mas ini Halo Ini Ini Kau di Teguhnya Mas Online Online Belinya Per meter Per lembar Kau tahu Yang belinya Pak Lek Oh Pak Leknya Tapi ini Banyak Apa ya Plastik ya Plastik tapi tebal Betul banget Nyawet Pintunya tak sut Pak Pintu yang eksklusif Pintu yang kuat Masuk Oke kita mau lihat Desain pintu yang belakang Desain pintu masuk Yang dijuat Yang dibuat oleh Pak Suja ini Miki bentunya Ini penampak model ya Pak Modelnya yang Simple aja Simple aja Pake Engsel Terbuat dari Mas Pemasangan Seperti Banglo 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 Gwyan Ya ini Kayak pintu rumah ya Pak Ya Jadi dibuat Engsel kayak gini Ada Itu kancing Kayak gitu Biar aman Nanti misal Dibuat gembok Bisa Pak Dikasih gembok Jadi mudah Untuk memasukkan Kambingnya Tinggal dibuka Kancingannya Tinggal masuk Pake Tangganya Beli dijuatkan Buat kancingannya Semuanya Kayak gini Nanti Keseluruhan Pake Engsel Kayak gini Jadi Keseluruhan Nanti Pake Engsel Kayak gini Aman Pak Gini Aman 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 Kalau Dilihat Kan Rabi Banget Jadi Teman-teman Bisa Gunain Model Seperti Ini Untuk Membuatan Kandang Gamping Teman-teman Ini Kelasnya Kelas mewah Nanti Rencana Juga Mau di Isi Dengan Kambing-kambing Super Nah Tuh Terus Tinggal dibuka Saja Mentok Gitu Kasih Tali Pak Ya Tali Gitu Masukkan Tidak 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 Ngoyok Geledak-geledakan Biasanya kan Geledak-geledakan Biasanya kan Geledak-geledak Sangat Segeco Sangat Segeco Tinggal Buka Sudah Tinggal Masukin Aca Kambingnya Apalagi Untuk Kambing Yang Rewel Dengan Bintu Yang Seperti Ini Jadi Mudah Untuk Masukkan Kambing Ini Nanti Rencana Sini Juga Digicor Dikasih Semen Sama Pasir Agar Rapi Sampai Situ Dan Ini Pun Nanti Juga Dijadikan Tempat Pakan Jadi Untuk Menampung Pakan Nantinya Disini Jadi Samping Kandang Lagi Ada Lokasi Yang Digunakan Untuk Menyimpan Pakan Entah Itu Tong Apapun Pakan Nijawan Pakan Nijawan Dan Tong Nanti Dikatar Sini Mas Bundi Sibuk Jadi Tidak Bisa Ditanyain Ini Tinggi Tinggi Banget Tinggi Banget Dan Ini Sesuai Tinggan Yang Diningkan Oleh Pemiliknya Saya pun Juga Rencana Kalau Tinggin Buat Kandang Lagi Tak Buat Tinggi Seperti Ini Karena Lebih Mudah Untuk Membersihkan Kotoran Kotorannya Dilihat Dari Tambelannya Terlihat Kokoh Karena Apa Karena Dari Atap Njuga Menggunakan Kalimu Kalimu Yang Besar Seperti Ini Selain Itu Dari Material Cagak Dan Fondasi Tiang Tiang Dan Fondasinya Itu Pakai Cor Semuanya Jadi Ini Sudah Dipikirkan Oleh Pemiliknya Untuk Jangka Panjang Dan Juga Selalu Memikirkan Desain Untuk Permudah Keluar Masuk Kamping Serta Kenyamanan Nanti Untuk Kamping 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 Saja Video Dari Saya Teman Teman Tunggu Berikutnya Video Yang Nanti Saya Review Lagi Setelah Pengisian Kamping Dan Untuk Pengembangannya Pengembangan Serta Perkembangan Ternak Anger Disini Oke Sekian Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Channel Semoga Bermanfaat Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh